Oke Oke kali ini Pengaplikasiannya Dan kenapa aku ngusah disitu Oke Oke First Kita tandai FTR-FTR nya Yang langsung kelihatan mata dulu Oke mungkin ini pengkulan dari mana Pengkulan dari mana Nanti cuman Aku gak mau memperibet dulu Lihat disini Tentu kita punya Pengkulan ini Ini UJ Atau ninja Ini kita punya ninja UJ UJ Oke hati-hati ini UJ Ini kayak samurai Oke Kita punya pengkulan ini Di mana kita akan masuk Kita jika punya FTR TR Bujuknya Ini Kita punya ini Ini lebar kayak gini Lebar kayak gini Kita punya ini Kita punya ini Secara keseluruhan zunanya ini Ya Keseluruhan zunanya ini Cuman The best place For Itu Wah Itu Tuh Lalu yang atas mana Lalu yang atas mana Ini Somehow ini Drop Ini Keseluruhan zunanya Ini Cuman Kita Pilih di bawahnya Tok Kalau kalian mau Marking Ter Nah Aku contohkan Ini adalah Cara masuk Ngesel disini Itu adalah Cara masuk Yang kurang tepat Cara masuk Yang kurang tepat Teman-teman Yop Cara masuk Yang kurang Tepat Pap 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 Kenapa Oke Dari yang pertama Kita pelajari Ini FTR Di broken Kita punya The new zone Our new zone Di break Retrace Selanjut Ini Sekitar sini Berarti Itu Satu SOP Harga telah Mencapai Pucuk dari Sebuah FTR Tau gak Apa yang Salah teman-teman Dari Antri Kuali Ini Ini Probably Jika ini Adalah FTR Ini Sudah Mencapai Target Dan Kalau Kita Analisa Dari Sekala Ini Kita Ngesel Disini Itu Adalah Hal Yang Salah Karena Kita Tidak Punya Signal Break Atau Inggof Jadi Benteng Secara Keseruan Ini Belum Diancurkan Ini Belum Diancurkan Benteng Yang Ini Oke Aku Marking Benteng Bentengnya Bull Bull Saya Kasih warna Ijau Bull Bull itu Maksudnya Apa Bullish Bullish Atau Disini Adalah Tahanan Jadi Ini Potensi Akan Mencepatkan Harga Keatas Nah Kalau Disini Itu Broken Probabilitasnya Bagus Disini Kalau kita Mau Ngesel Begitu Nah Cuman Bukan Berarti Kita Tidak Boleh Ngesel Disitu Di Skala Yang Lain Kita Bukan Berarti Cuman Ingat Probabilitasnya Berkurang Probabilitasnya Kurang Bagus Oke Aku Tandai Disini Ini Adalah Bull Punya Bull Saya Kasih Ijo Yang Bear Kita Kasih Orang Nanti Bull 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 Cekuak Cekuak Oke Kita Ke Time Frame Yang Lebih Kecil Bam Indeed Like That Gak Kasih Warna Orange Huh Sorry Sorry Terlalu Mencolok Warnanya Kayak Ini Ini Sudah Oke Kurang Lebih Gitu Ini Kalau Di Skala Ini Ini Salah Ngesel Disini Salah Cuman Kalau Di skala Yang Lain In Right There In Right There Sebenarnya Tempat Terbaik Ini Tempat Terbaik Untuk Ngesel Cuman Aku Kasih Contoh Saja Contoh Saja Disini Aku Ngesel Ndul Ndul 5 Dan Ndul 8 Acuanku Masuk Dimana Di Ya Sebenarnya Acuan Masuk Ini Dan Seharusnya Teman Teman Stop Loss Itu Di Atas Sini Di Atas Sini Ya Stop Loss Di Atas Sini Cuman Aku Ngesel Di Sini Di Area Sini Di FTR Di skala Yang Ambil Kecil Di Sekitar Sini Ini Ini Begitu Sebenarnya Ada Sih Di Sini Yang Yang Bagus Lagi Cuman Langsung Buat Video Langsung Kasih Contoh Gitu Kalian Lihat Disini Di Time Frame Kecil Aku Masih Floating Minus Aku Floating Minus Dan Lihat Dan Lihat Dimana Target Kita Dimana Target Kita Gak Punya Target Kita Gak Punya Target Why Karena Somehow Ketika Sudah Sell Disini Ini Sudah Mencapai Target Di Area Ini Paling Dekat Ini Dan Ini Tidak Bro So Kesimpulannya Kedua Buah Tempat Iniku Akan Hit SL Akan Hit SL Ini Juga Belum Di Broken Harga Momentumnya Kuat Ke Atas Disini Masih Ketahan Di Indite Kecil Prajit Kecil Disini Ini Belum Di Broke Ke Bawah So Sebenarnya This Is Bad Entry Ini Entry Yang Buruk Sebenarnya Entry Yang Buruk Nah Di Skala Besar Ini Satu Perus Kita Tidak Punya Kita Tidak Punya Signal Karena Ini Masih Belum Dibreak Ini The New Ini Adalah Tempat Entry Itu Di Area FTR Yang Habis Ngebreak FTR Yang Ini So Ini Sebenarnya Area Yang Bagus Untuk Nge-sell Tapi Ketika Kita Tidak Punya Sinyal Ketika Ini Belum Break So We Don't Have A Crew Sebenarnya Jadi Entry Disini Terlihat Memaksakan Gitu Nah Bagaimana Anggap Anggap Disini Anggap Disini Break Dimana Tempat Terbaik Untuk Masuk Dimana Tempat Terbaik Untuk Masuk Tempat Terbaik Untuk Masuk Jika Ini Break Contoh Ini Jika Break Contoh Terbaik Tempat Masuk Itu Disini Di Resisten Yang Ini Kecil Ini Di Resisten Yang Ini Ini Resisten Jika Disini Lalu Turun Aku Tempatkan Garis Putus Lalu Kita Lihat Disini Ada Apa Nah Uhui Disekitar Sini Tempat Yang Lumayan Bagus Tempat Yang Lumayan Bagus Berapa Pip Ini Berapa Pip Ini Jara Entry Ke SL 26 Pip Lumayan Lebar Bagi Para Interagir At least For Me Cuman Aku Contohkan Let's Say Pojga Modal Kalian Seribu Dolar Atau Berapa Kalian Meriskakan Satu Persen Berapa Satu Persen Dari Seribu Dolar Berapa Satu Persen Dari Seribu Dolar Berarti Sepuluh Dolar Hmm Gitu Caranya Itu jadi 100 Dolar Jadi 10 Dolar Let's Say Kita Karena Aku Gak Terlalu Bagus Dimet Aku Coba Kasih Pending Order Disitu Lalu Dull Kemandu Satu Dulu Modify Ayo Lalu Kita Klik Ini Nah Disini Itu kan Ada Counternya Dengan Dull Kemandu Satu Dengan Dull Kemandu Satu Jika Stop Loss Itu Ke Hit Berarti Minus Dua Dolar Sekitar Dua Dolar Yes Sekitar Dua Dolar Berarti Dull Kemandu Lima Kan Iya Kan Iya Kan Dull Kemandu Lima Kan Kalau Untuk Risk Segini Itu 10 Dolar Yowis Tambah Dull Kemandu Empat Let Put Sol Limit Sol Limit Dar Under Kita Drag Ini Dull Kemandu Empat T 10 Lugat Drag Oke 8 Dolar Tambah 2 Dolar Risk Oke Sekitar Itu So You Counting Nah Karena Ini Apa What If Jika Ini Di Break Maka Kita Bisa Sell Apa Harga Kita Untuk Ngesel Terbaik Itu Disini So Kemana Target Kita Jika Ini Broken Ingat Jangan Follow Aku Dulu Ini Aku Contohkan Miskalkulasi Yang Aku Contohkan Yang Miskalkulasi Dulu Supaya Kalian Jika Melihat Pengkolan Bau kiri Kayak Gini Dan Barap Turun Jauh Kalian Bisa Awat Apa Salah Oke Tentu Kalau Ngomongin F Kalau Benteng Sudah Dibroken Gimana FTR Yang Ini Atau Yang Ini Nah Kita Tidak Punya Data Teman Teman Satu Itu Kita Tidak Punya Data Ini Mana FTR Karena FTR Yang Post Adalah Nge-break FTR Yang Dikirinya So Aku Anggep Ini Ini Adalah Target Adalah Target Aku Anggep Itu Dulu Supaya Permudah Kalian Gitu Oke Ini Contoh Entry Yang Kurang Tepat Karena Satu Disini Belum Break Jika Break Kita Bisa Sell Di Area Bagus Yang Itu Dipucuk Sebuah FTR Yang Itu Well Oh Cuman Karena Ini Tidak Broken So Kedua Entry Ini Kurang Tepat Di Skala Ini Tentu Kita Bisa Menemukan Pantulan Pantulan Kecil Tuh Kan Lihat SL SL Akan Ke Hit Lihat Kalau Kalau Kalian Lihat Lihat Kayak Gini Sebenarnya Apa Ya Ini Akan Lebih Baik Jika Kalian Langsung Cut Loss Jika Langsung Cut Loss Itu Kalian Akan Lebih Baik Cuman Jika Kalian Ya Wess Lakan SL SL Oke Itu Tergantung Management Kalian Oke Thank 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 Ini Contoh Contoh How To Play Dengan Pengkolan Nah Jika Teman Teman Jika Area Ini Bener Broken Jika Area Ini Bener Broken Nah Ini Jika Area Ini Bener Di Break Nanti Rectangle Jika Saya Kasih Warna Biru Oke Jika Area Biru Ini Di Broken Berarti This Engulf Engulf Dan Break Break Ke Atas Jika Dia Merojol Saja Ke Atas Bagus Sebenarnya Lalu Nanti Kita Akan Tunggu Retracement Back Ke Area Ini Oke Satu Disini Ini Tangkulan Pertama Sebenarnya Ini Sebenarnya Keseluruhan Ini Jadi Nanti SL Itu Jika Kalian Masuk Disini Ketika Sudah Break Jika Belum Break Kalau Kalian Ngebaik Disini Wah Boncos Secara Konsep PA Jadi Stop Loss Itu Tetap Below Here Gitu Kalau Ada Retracement Kesini Seperti Itu Apa Bisa Depending Order Disini Well Actually It's not Broken Yet So Ini Aku Contohkan Bagaimana Kalian Cara Milizona Cuman For Me Mungkin Setelah Ini Aku Habus Semua Yang Ini Oke Thank you Thank you Thank you Ya Thank you Oke Test 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 Ah Ini Hasil Trade Di UJ Seperti Yang Kalian Tahu Dengan Teori Kemarin Seperti Ini Ketika FTR Di Ingolf Retrace Kita Tunggu Di FTR Sebelumnya Nah Dalam Kasus Ini Teman Teman Dalam Kasus Ini Kalian Lihat Ini Ini Adalah FTR Oppo Ups Ini FTR Di Break Retrace Lanjut So Ini Adalah Pucuk Dari FTR Ya Lah Kita Bisa Entry Disini Kita Bisa Disini Cuman Karena FTR Benteng Yang Bawa Ini Tidak Di Broke Sebenarnya Kita Tidak Punya Sinyal Nah Keluarkan Aku Contohkan Cara Entry Yang Salah Kan Seperti Ini Kita Lihat Ada Ini 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 Uj 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 Order Yang Kemarin Tanggal Berapa Aku Record Ini Ada Dua Order Disini 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 Teman Disekitar Sini Iya Sekitar Situ Warnanya Aku Ganti Boom Mana Ini Oh Sini Ini Nah Ini Kedua Buah Order Ini Kan Sell Disini Kena SL So Jadi Faktor Kenapa Bisa Loss Disini Itu Penjelasan Tadi Secara Big Picture Nya Enggak Ada Sinyal Untuk Turun Ingat Meskipun Level Yang Bagus Kalau Tidak Ada PA It's Bad Nah Kemarin Kan Ada Dua Entry Dan Yang Ini Yang Atas Juga Ada Order Yang Paling Ekstrim Probabilitasnya Lebih Besar Probabilitasnya Lebih Besar Kita Lihat Ter Ini Look Ngesel Disini Dimana Aku dapat Ini Tanggal Berapa Ini Tanggal 16 Tanggal 16 Oh Ini Di Dua Tempat Ini So Dari Sell Yang Awal Minus Berapa 9 17 Dollar Yang Ini Dari Order UJ Somehow Yang Order Ini Keliatannya Ya Yang Order Ini Ini 0,5 Aku Masuk 0,5 Disini Kemarin Yang 0,1 Aku Hapus Karena Ini Nah Ini Order The Last Order Di FTR Yang Kiri Oke Ketika Sell Disini Masuk Asi Apa Menghasilkan Profit Cuman Indeed Kita Hanya Bisa Berara Pantulan Saja Dari Sini Lalu Drop 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 Oke Kenapa Aku Asit Disini Ini Sebenernya Partial Ini Sebenernya Partial Yang 0,24 Nah Yang Dull Keman Dull 1 Masih Running Tapi Harga Berbalik Hit SL Disini Kalian Lihat Ini Ada Garis Ini Ada Garis Route SL Disini There We Go Oke Kenapa Exit Disini Target Mana Target Ini Di Awal Karena Secara Terpen Besar Kita Tidak Punya Sign Sign Gitu Loh Tidak Punya Sign Untuk Down Oke Jadi Kalau Kalian Melihat Level Yang Bagus Sebagus Apapun Itu Level Pantulan Ada Cuman Jika Running Jauh Jangan Terlalu Berharap Oke Thank you